Halo turut-turut wali damen di seluruh Indonesia kali ini saya berada di belakang rumah yang saya manfaatkan suatu lahan kosong saya manfaatkan untuk berjocok tanam saya akan menanam beberapa jenis salah satunya adalah terong ya dan nanti juga ada melon itu di sebelah sana itu punya teman saya ini adalah masa-masa dimana saya persiapan lahan nah ini sudah kelihatan kan itu di belakang saya, saya manfaatkan genteng bekas kemudian nanti saya taburi kompos yang sudah saya buat sebelumnya, oke saksikan vlog saya, let's go ini telur saya manfaatkan genteng bekas ini intinya harus lebih tinggi daripada di sekitarnya ya, karena itu tanah yang ada di sekitaran itu saya angkat ke sana saya pacul ya saya jangkul ke sana nah kemudian kalau nanti sudah siap media tanamnya berupa komposnya dan sekambakarnya itu akan saya tanam saya pindah tanam kemarin saya juga sudah terong ya atau pembinihan terong begitu sambil nunggu semuanya siap ini saya juga mempersiapkan lahannya sekarang tanggal 4 November 2023 sorry, 4 Desember 2023 ya untuk menandai hari ya ini adalah serangkaian pekerjaan orang lahan setelah membuat bed saya tinggikan tanahnya dan saya kelilingi dengan genteng seperti ini ini saya garuk-garuk dengan penggaruk ya supaya apa? supaya ini mencegah dari pengerasan dari media tanam tanah ini begitu nanti hujan terus struktur tanahnya itu tidak digaruk-garuk rongga-rongga seperti itu nanti akan mudah mengeras kembali gitu ya lor ya ini saya mau pindah tanam tomat yang ini berkah karena ya tumbuh dengan sendirinya seperti itu lalu disana karena bedingannya sudah siap dan terongnya belum siap nanti terongnya tahap kedua aja ya oke let's go check it out ini nah ini tomat yang tumbuh dengan sendirinya saya ambil ya oke lumayan kan kita tidak perlu nanam tidak perlu nunggu sampai berhari-hari sudah ada ini suatu anugerah ya nah ini ya oke penaburan kompos ini meskipun tidak bisa saya usahakan sampai satu banding satu ini mungkin ya saya kira-kira aja ya sampai merata setidaknya itu saya bisa menjaga ekosistem dari bakteri ya karena bakteri itu sangat berguna untuk proses dikomposisi zat-zat organik ayo melok lapa melok nandur tapi saya ke melok nandur atau melok foto ya melok foto ayo melok foto ya mantap mantap ini adalah penaburan kompos di area lahan tanam ya lor ya nah ini sebenarnya perbandingannya satu banding satu satu tanah dan satu kompos tapi apalah daya ya kita jalan seadanya dulu sebenarnya komposnya ini idealnya perbandingan satu banding satu dengan tanah tapi kan kita bikin kompos supaya itu kan terbatas ya guys ya jadi kita kerapin seadanya dulu aja ya kalau nurutin terbatas ya tidak jalan-jalan guys saya menggunakan jarak tanam 40 cm ya lor ya antar tanamannya agar nanti bisa membuat tajuk yang lebar seperti itu selamat menikmati selamat menikmati dan ini hasil dari penanaman pindah tanam tomat jalur ya jadi disini nanti akan ada treatmentnya seperti apa treatmentnya akan saya berikan setelah pindah tanam ini dia pindah tanamnya saya tandai tanggal 10 bulan 12 tahun 2023 pasca ini ada apa lagi ya lor ya treatment yang saya berikan tentunya saya akan memberikan treatment pembenahan terhadap tanah dimana saya takut ketika nanti ada fusarium atau bakteri jahat yang menyerang dari akar sehingga ketika terjadi layu busu akar wah itu pekerjaan saya yang saya lakukan capek-capek angkat kompos terus macul terus juga olah-lahan itu semuanya akan menjadi geloh gitu ya lor ya aku akan menjeganya dengan bakteri-bakteri khusus saksikan nanti selamat menikmati selamat menikmati terima kasih